Intro Hari ini diundang untuk acara Parent Sharing Karena sekarang belakangan ini istriku punya kegiatan untuk membantu keluarga-keluarga Orang tua-orang tua yang baru mau punya anak, keluarga-keluarga yang baru mau nikah juga Untuk supaya tahu bagaimana merawat anak itu dari baru lahir sampai ke 3 tahun Nah, akibat dari pengalaman kita, dari kepanikan-kepanikan kita zaman dulu waktu mau punya anak Akhirnya istriku punya ide untuk membuat sebuah buku yang aku sebut kitab Pegangan wajib untuk orang tua-orang tua yang baru mau nikah atau yang baru punya anak Kalau pengalaman aku sendiri, zaman dulu aku tuh apa-apa cerita gak selalu sama orang tua Nah, dari sanalah aku mencoba untuk sharing juga kepada teman-teman semua Kalau namanya komunikasi dengan orang tua itu penting Makanya sekarang aku banyak terapin itu kepada anak-anak Yang kita bangun adalah tanggung jawab, terus respect, dan juga kerjasama Jadi ketika mereka comfort dengan kita, kita comfort dengan mereka Kepercayaan dua arah itu terjadi, trust itu terjadi, makanya komunikasi jalannya lancar Ketika komunikasi jalan lancar, kita mendidik apapun, pasti akan bisa diterima dengan baik oleh mereka Makanya itu butuh quality time yang utama karena itu Sekarang anakku dua, umur lima tahun dan sepuluh tahun Kebeneran dua-duanya cowok dan sangat dekat dengan Indra Mereka sering banget quality time berdua Atau bertiga ya Dan itu di saat mereka quality time itu bener-bener mereka ngobrol Dan ada hal-hal yang mungkin ibunya gak bisa masuk ke anaknya Karena anaknya laki-laki kali ya Jadi mungkin bapaknya lebih ngobrol sama anaknya Dan aku melihat kalau misalnya Indra lagi syuting di luar kota Atau syuting yang udah berhari-hari agak lama gitu Itu anakku kelihatan emosinya berubah banget Itu karena taunya karena angen sih emak pokoknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!